Intro Oke berikutnya ada Pak Tanzil, Pak Tanzil apakah sudah join? Ya udah Berikutnya narasumber kita yang keempat adalah Pak Muhammad Tanzil apazam gitu ya Ambasador dari Orchid Beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Beliau akan menjelaskan terkait optimizing Orchid account Kepada Bapak waktu dan nombor kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu-ibu ya materi yang saya sampaikan ini ya materinya sangat sederhana Karena saya hanya men-share terkait dengan pembuatan dan optimalisasi dari akun Orchid Yang saya rasa sudah jauh diketahui oleh kita para peneliti Ya Yusnya pengolah jurnal Materi terkait ini sebetulnya enggak terlalu banyak berubah sejak 2016 Ketika pertama kali saya bikin ini ada tutorial yang sudah saya bikin Ya Jadi untuk tutorial pembuatan dan pengisian ada di sini Dan untuk fungsi dan bagaimana Masuknya Orchid ini dalam publishing workflow itu ada di sini Ini materi lama tapi masih relevan Karena enggak banyak berubah dari Orchid ini Hanya ada tambahan dua inputan di Orchid Kita coba masuk sekarang untuk lihat di dua inputan yang baru tadi Nah ini contoh disini adalah Orchid ID saya Set screen Pak Set screen Oke Ini Orchid ID saya Jadi dua tambahan baru di sini ada invited position and distinction sama membership and service Belumnya enggak ada ini item baru ditambahkan karena banyak yang minta Khususnya jurnal-jurnal yang ingin memasukkan posisi editornya di sini Jadi Orchid ini kan sebetulnya hanya untuk menjebatani antara si stakeholder dengan researcher Jadi kalau misalkan researcher sudah melakukan suatu penelitian atau telah melakukan suatu pekerjaan Stakeholder bisa memasukkan itu ke Orchid ID dari researcher-nya Sehingga akhirnya researcher tidak perlu lagi mengklaim secara manual publikasi atau pekerjaannya tersebut Atau membership tersebut atau educationnya tersebut Bahkan jika kampusnya sudah terintegrasi dengan Orchid Untuk pembuatannya Sederhananya kita cukup masuk ke Orchid.org Di Orchid.org ini ada dua ini for researcher and for organization Kalau yang for organization ini mereka yang memanfaatkan data Orchid untuk diintegrasikan dengan data mereka Sehingga bisa mereka menganalisis kinerja daripada researcher-nya Baik itu funding yang mengibahkan dananya untuk resep tersebut Atau pusat penelitian yang di situ ada member-membernya para peneliti Atau penerbit yang telah menerbitkan artikel dari peneliti Asosiasi yang bisa memasukkan membership dari Memvalidasi dari membership dari peneliti Atau bahkan menerbitkan Atau menganalisa dari member-membernya Itu semuanya ada di for organization yang di sini Di mana kita bisa lihat di integratornya ini sudah ada banyak sekali Organisasi-organisasi yang dia sudah terintegrasi dengan Orchid Bisa dicek di sini Di sini ada cara mengintegrasikannya Dan bagaimana caranya untuk kita mengintegrasikan dengan Orchid Ada yang versi free, ada yang versi berbayar sebagai membership Kembali kepada researcher Jadi yang di researcher-nya ini kita sign in-nya mudah Kita bisa langsung melakukan sign in di sini Kita back dulu ntar, saya lock out dulu Nah di sini kita sudah muncul kayak gini ada sign in Kalau tidak punya kita langsung bisa sign up Sign up-nya sekarang bisa pakai google email langsung Atau pakai facebook Atau di sini ada yang institutional account Ini untuk kampus-kampus yang sudah terintegrasi dengan Orchid Pembiayanya dimulai ada yang 5.000 dolar per tahun Sampai yang untuk startup ada yang cuma 75% Dari 5.000 dolar per tahun tadi Ada potongannya Itu fungsinya untuk tadi itu Jadi kampus ini atau institusi ini bisa memasukkan data Ke dalam akun dari Orchid dari membernya Atau dia bisa menarik data dari akun membernya Sehingga yang bersangkutan ini, yang kampus ini Tidak perlu lagi menarik dari banyak data Ini kalau yang pakai institutional account Sekarang kita pakainya yang personal account saja Kita masuk login sebagai personal account Koneksinya agak Kita login sebagai personal account Koneksinya saya agak bermasalah Oke Nah di sini sudah saya masukkan Lansimultazam Kalau sudah punya Langsung kita sign into Orchid Karena saya tidak perlu melihatkan bagaimana cara registernya Karena tinggal di-click dan mengisi formnya saja Cepat sekali itu 30 detik mungkin Cuman yang perlu diperhatikan harus di-verified Harus di-verified Kalau itu materi itu ada di sini sebetulnya Sudah ada di sini Jadi kalau misalnya pak ibu Mau memperlihatkan Men-checknya Bisa langsung membaca di sini Bisa di-searching secara online Ntar saya bukakan Webnya ya Tutorial Orchid Karena waktunya cuman 30 detik Takutnya nanti tidak cukup Untuk membahas yang lain Nah ini Tutorial Orchid Tanzil Bisa di-searching saja Nah ini Ini sudah di sini Ini langsung bisa di-download Waktunya cuman 30 menit Nah langsung di-download Nanti hasilnya keluar Isian seperti ini Nah di sini sudah lengkap Untuk pendaftarannya Step-stepnya Segala macam Ntar saya share screen lagi Untuk Nah ini Ini nanti hasilnya kayak gini Yang filenya yang tadi Yang tutorial tadi Jadi ada verify email addressnya Ini seperti ini Nanti kalau sudah kita daftar Registernya seperti ini Isiannya tampilannya Ini sudah lengkap Bagaimana cara pengisiannya Di sini ini Kita bisa pahami secara mudah Bagaimana cara mengisi Emailnya Passwordnya Dan lain sebagainya Ada hal yang perlu diperhatikan Di sini Masalah privacy Ini ada limited Ada yang warna kuning Ada yang hijau Untuk yang pabrik Atau ada yang merah Ini tiga Ini nanti muncul Di setiap isian kita Di ORCID Maksudnya apa Kalau misalkan hijau Berarti Itu tersedia di data Public dari ORCID Apa yang kita Masukkan ini Ini nanti Bisa dilihat Waktu di ORCID Oleh siapapun Yang dia bukan Bernya ORCID Atau Institusi yang Menjadi membernya ORCID Tapi kalau Orenya kuning Ini bisa Ini hanya orang Member-member yang Afiliasi dengan kita saja Itu dia bisa Hanya bisa melihat Isi kita Atau mengintegrasikan Dengan mempush data Dari kampusnya Ke data kita Kalau yang merah ini Berarti hanya limited Yang diperbolehkan saja Oleh ORCID Untuk mengakses data kita Ini tinggal kita pilih yang mana Apakah itu yang hijau Atau itu yang mening Atau yang merah Saran saya sih Yang hijau saja Karena kita kan Ingin meng-share Sebanyak-banyaknya informasi Yang terdapat Dalam profil kita Yang hijau saja Nanti muncul verifikasi Seperti ini Dan langsung masuk Seperti ini Makanya tadi Saya katakan cepat Karena prosesnya Seperti itu saja Nah sekarang kita Asumsikan kita Sudah masuk ke sini Jadi sudah jadi Karena ngisi ininya Tadi itu ada beberapa Poin yang perlu kita Pahami Lanjut Di pengisian Pengisian Oke Nah sekarang pengisiannya Ini saya Minimize Pertama pengisian Nama disini Nama Saran saya Ini untuk yang disini Ini udah full name Nggak ada yang disingkat Full name Panjang Namanya panjang Panjangin aja Mau sepuluh kata Kasih semuanya Nggak ada yang disingkat disini Taruh disini Full name Baru kemudian Kalau ada yang disingkat Taruh disini Ini saya masukkan Also non S nya Banyak Karena biasanya Pengelola jurnal itu Ada yang Atau Co-autor kita Itu memasukkan Nama kita Itu disingkat-singkat Atau bahkan Namanya Nggak Nggak lengkap Tentunya kayak gini Ini email saya itu Kan tanjil multasam Etum sida Dota jadul Dekatengkala itu Bahkan mahasiswa saya Menuliskan nama saya Untuk tanda tangan Skripsi itu Nggak ada M nya Makanya Ini kesalahan saya juga Ketika bikin email Jadi disini N nya saya masukkan juga Opsi tanjil multasam saja Karena Ada Berapa yang Kolega yang menuliskan Nama saya seperti ini Maka saya tulis seperti ini Atau Nyesapannya tansil Atau kesingkatan MTM dan lain sebagainya Ini yang berpotensi saja Masukkan semuanya disini Kemudian kita Save thing Kemudian Country nya jelas Kita isi seperti biasa Kemudian ada Keyword Keyword ini yang terkait dengan Bidang keilmuan kita Kita masukkan disini Terkait dengan bidang Keilmuan kita Bidang keilmuan kita apa Kita masukkan disini Kalau itu Terkait dengan Banyak hal Berarti masukkan lagi Keyword yang Sesuai dengan interest kita Menariknya di Orchid ini Kita masukkan Website dan social link Jadi semua website Sama social link Yang serafilasi kita Kita bisa list disini Contoh yang Saya gambarkan Cara pengisiannya Nah ini kan seperti ini Pengisiannya Ini misalnya ada namanya Disini fixer Untuk labelnya Link untuk fixer kita apa Kemudian Saya mau Create baru lagi Saya terus-teruskan Mengisi Terus sampai ke bawah Kenapa yang ini Tulisannya seperti ini Karena ini dipush langsung Dari Mendeley-nya Ke akun saya Jadi ketika saya Create Mendeley Saya Sign in Sign in-nya Sign up-nya Pakai Orchid Maka otomatis Dari Mendeley tadi itu Nge-push Memasukkan ke Profil Orchid saya Bahwa saya punya akun Mendeley Ini enaknya Orchid seperti ini Jadi kalau kita Sign on-nya Pakai Orchid Ke banyak Beberapa Lokasi Kita gak perlu lagi Untuk meng-update Orchid kita Apalagi kalau lokasi tersebut Tadi itu Sudah merupakan Member dari Orchid Jadi dia langsung Nge-push Data itu ke Akun Orchid kita Karena tadi Sebelumnya dijelaskan Pak Juneman Tadi ada Untuk terkait dengan Open Science ini Environment Ekosistemnya itu Itu dia lebih terbuka Lebih bebas Lebih dinamis Sehingga perlu Memang adanya Fasilitas Atau Platform yang Membedakan Mana penulis Peneliti A Dengan peneliti B Karena nama itu Kadang-kadang sama Jadi meskipun Nama kita sama Tapi kalau kita Sudah punya Orchid ID Yang dia menjadi Pembeda kita Dengan peneliti lainnya Kita gak perlu Khawatir lagi Tulisan kita terklaim Oleh orang lain Tapi ada kejadian Menarik gara-gara itu Beberapa kali Nama penulis Karya penulis lain Masuk ke Orchid ID saya Kenapa begitu? Karena penulis tersebut Ketika masukkan Single sign on Ke OJS Atau memberikan Informasi Orchid Ke jurnal Itu yang dikasih Orchid ID saya Itu bisa kejadian Karena Beberapa tutorial saya Itu kan ada Contoh seperti itu Ada mencantumkan Dengan contoh Orchid ID saya Beberapa researcher itu Dia copy pass aja Kode di situ Itu dimasukkan Ke OJS Punya saya Sehingga Banyak sekali Karya-karya dari Rekan-rekan yang Bukan karya saya Itu masuk di Orchid ID saya Karena mereka Memasukkan Orchid ID saya Ke publikasi mereka Ya gak tahu kenapa Ya mungkin karena tadi itu Karena gak bisa bikin Bikin yang sudah ada Dan yang ada itu Ada di tutorial saya Dan tutorial saya Dimasukkanlah ke Profil mereka Sebagai Orchid ID mereka Ya itu merugikan dari Si peneliti sendiri Ya ini Sinta ini Saya masukkan juga Di sini karena Sintanya belum terintegrasi Dengan Orchid Jadi akhirnya Mencul di sini Jadi kalau saya Yang masukkan ini Sosnya ini adalah Mometan Jimutazam Jadi enaknya di Orchid ini Kita bisa memperifikasi Mana yang asli dari Si stakeholder-nya tadi Itu atau Kita sendiri yang masukin Nah kalau asli dari stakeholder-nya Kayak gini kan Benar-benar verified Karena memang Mereka yang push data Ke Orchid Bukan kita yang masukkan Oke next Other ID Nah kalau yang other ID Ini beda Other ID ini memang Tempat untuk yang Dipush saja Jadi yang Khusus untuk ID-ID yang memang Dia hanya Memfasilitasi push data Ke Orchid Ini munculnya Di other ID Seperti kayak Scopus Loop Research ID Ini dia nge-push data Kita gak bisa nge-see di sini Ngisi di sini gak bisa Manual Ngisi manual gak bisa Mereka otomatis akan Sinkronize sendiri Gimana caranya Melakukan sinkronize Ini Ya berarti kita Single sign on Di research ID Resour ID Dengan Orchid Dan kemudian Kita Masukkan Orchid ID Kita di sana Dia akan nge-push data Ke Orchid Kita sendiri Ketika kita sinkronize Loop profile juga Caranya begitu juga Ini loop ini Punyanya frontier ya Tadi udah dibahas ada Jurnal frontier Loop ini Merupakan Profile Nilainya frontier Kemudian ada Scopus author Kalau scopus author Kita di work Nanti kita ada Pembahasan sendiri di work Lanjut email Email ini ada Banyak Email di sini Bisa dimasukkan Yang primary Saya pakai yang ini Tapi kalau mau Dimasukkan yang lainnya Lagi Bisa lagi untuk pick up Kemudian ada Biografi Dimasukkan biografi singkat Kenapa kita bisa Perlu masukkan biografi Seperti ini di sini Karena Ini nanti bisa Di display sebagai Public record Print view kita Jadi kita bisa download Klik Seperti ini Jadi kalau ada orang Minta CV kita apa Tinggal klik aja print Nanti dia muncul di sini Ada biografinya segala Kemudian Employment-nya apa Funding-nya apa Pernah punya Karya apa saja Pernah nge-review Di mana Ini semuanya ada di sini Jadi ini sama seperti Kayak CV yang Selalu update terkait dengan Karya kita Kita gak perlu lagi Mengupdate-nya lagi Ya Oke Ya Jadi kita perlu masukkan Build data di sini Secara lengkap Dan sistematis Nah Ini saya buat Public Ini seperti Saya bahas tadi Ada yang everyone Ada yang trusted Parties Ada yang only me Ya only me berarti Kalau kita klik ini Tadi kan ya Berarti ya Orchid itu benar-benar Tidak membolehkan Siapapun melihat Data ini Tapi kalau misalkan Si Orchid-nya Mau ngecek data itu Dia bisa Tapi kalau yang Trusted member Bisa melihat Kalau public Ya berarti Siapapun bisa Melihat Nah ini Bisa dibeli Antara yang trusted Atau yang everyone Atau yang only me Kemudian Ada employment Employment ini Isinya bisa Di siapa saja Bisa dilihat di sini ya Ini intinya adalah Formal employment Jadi kita bekerja Di mana saja Kita Kegiatan di mana saja Tulis di sini Secara lengkap Pengisiannya mudah Tinggal klik Add employment Ini manual Belum ada yang Model terintegrasi Di sini Ini manual Isinya Kecuali kalau Kampus kita Atau tempat kita Bernaung itu Sudah terintegrasi Dengan Orchid Mereka bisa nge-push Data itu ke Orchid Nah Karena kampus saya Sendiri ini Tidak ada di Orchid Tidak ada sebagai Membernya Maka saya memasukkan Sendiri Ada nama saya Sebagai source Tapi kalau misalkan Stakeholder yang nge-push Ini source-nya bukan Nama saya Tapi source-nya adalah Stakeholder tersebut Atau member Orchid tersebut Ya Kemudian Lanjut ke Education and Qualification Education and Qualification Ini juga sama Ini prinsipnya Yang sifatnya Untuk sertifikasi Pendidikan Ini bisa kita Masukkan di sini Sertifikasi pendidikan Yang bisa kita Masukkan di sini Ini ada Macem-macem ya Kalau add Qualification Untuk sertifikat Kita pilih yang Add Qualification Kalau yang Kalau yang Add Education Kita pilih yang Education Pengisiannya Bisa Ada panduannya Sudah ada Organization Ini Kampusnya Institusinya Kotanya Regionnya Kemudian Negaranya Fakultasnya Atau fakultinya Kemudian Ada DG-nya Pasca Atau S1 Dan Baru URL Kampusnya Mulai kapan Dan lulus kapan Visibility-nya Juga bisa Di-set Kualifikasi Juga sama Tadi Sebagai apa Dan punya Yang ngeluarkan Sertifikasi Itu siapa Ini bisa Kita masukkan Di sini Enaknya Tadi itu Akhirnya Bisa kita Klik Print Di sini Sebagai public Record Printview Atau Juga bisa Ditaruh Di kartu nama Ketika kita Pakai QR Code-nya Ini kita Kemudian Kita taruh Di kartu nama Kita Sehingga Orang bisa Scan Dan langsung Lihat Orchid ID Kita Kemudian Invited Position and Distinction Ini Invited Position-nya Di sini Bisa Dimasukkan Ini terkait Penghargaan Atau Honorary Member Kemudian Atau Yang terkait Dengan Keahlian Kita Yang diberikan Undangan Untuk Mengisi Suatu Posisi Nah Itu bisa Ditulis Di sini Ada Invited Position Ada Add Distinction Masukannya Sama Ini Ada Manual Belum Ada Yang namanya Platform Yang terintegrasi Langsung Ke Invited Position Distinction Ada Sebetulnya Ringgold Ringgold Itu merupakan Platform Kalau misalkan Si Orchid Ini Platform Untuk Unique ID Dari Autor Ringgold Itu Dia Unique ID Untuk Institusi Atau Stakeholder Itu ada Sebetulnya Ringgold Cuman Itu Tidak Semua Dari Situ Kamu-kampu Besar Yang ada Di Indonesia Belum Ada Ini Di Sini Bisa Dikeintegrasikan Sebelumnya Dengan Ringgold Tapi Di Orchid Sepertinya Belum Berinisiasi Untuk Mengintegrasikannya Dengan Ringgold Sehingga Kita Perlu Masukkannya Semua Secara Manual Sini Kecuali Kampusnya Tadi Menjadi Member Dari Orchid Membership Dan Service Ini Tambahan Kedua Yang Baru Dari Orchid Setelah Yang Kedua Dari Orchid Ini Ada Membership And Service Ini Yang Terkait Dengan Community Service Kalau Kita Kita Kemuniti Dalam Untuk Membership Dalam Untuk Menjadi Bagian Dari Komunitas Tertentu Kita Tulis Disini Ini Semua Bagian Dari Komunitas Tertentu Saya Yang Saya Masukkan Sendiri Semuanya Saya Masukkan Sendiri Dengan Sos Saya Sendiri Tidak Ada Yang Disini Dipush Langsung Bahkan Dari Orchid Yang Orchid Tidak Nge-push Data Kepada Akun Orchid Dari Para Member Atau Ambasador Karena Posisinya Untuk Yang Ini Belum Ada Sistem Integrasi Yang Memungkinkan Hal Itu Jadi Disini Belum Ada Kalau Yang Ini Baru Kemudian Lanjutnya Adalah Funding Ini Terkait Dengan IBA Kalau Funding Ini Sudah Ada Menu Integrasinya Kita Set 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 And Link Ada Dimension Wizard Bisa Kita Klik Dan Kita Bisa Ngecek Apakah Funding Tersebut Ada Dimension Wizard Kalau Sudah Ada Kita Tinggal Pilih Tapi Saya Yang Yang Masuk Disini Hanya Funding Funding Dari Luar Jadi Kita Tinggal Pilih Kayak Gini Kalau Misalkan Ada Nama Saya Yang Dibiayai Dari Luar Itu Nanti Munculnya Disini Baru Kemudian Kita Claim Verify And Submit To Orchid Kalau Muncul Kalau Enggak Muncul Berarti Enggak Ada Ini Dari Dimension Wizard Dikerjasama Dengan Sebelumnya Si Orchid Ini Kerjasamanya Sama Uber Research Di Slide Saya Yang Tahun 2016 Itu Ini Tahun 2016 Itu Slide Saya Tampilannya Sebentar Saya Share Video Lagi Share Video Nah Ini Tampilannya Seperti Ini Dulu Ini Tahun 2016 Jadi Perkembangannya Dinamikanya Ada Di Orchid Youtube Siapa Yang Bekerjasama Dengan Dia Funding Dulu Dia Pakai Uber Research Ini Juga Sama Pengepul Funding Kalau Misalkan Kita Dapat Funding Dari Luar Kemudian Si Uber Research Ini Dia Langsung Ngetahui Itu Dan Dia Langsung Memverifikasi Funding Kita Itu Namanya Uber Research Ada Yang Namanya Dimension Wizard Tadi Juga Salah Satunya Dari Seperti Yang Punyanya Uber Research Kemudian Ada Ini Gambaran Dari Pengambilan Datanya Orchid Jadi Ini Peta Pengambilan Datanya Orchid Ini Kalau Other ID Dapat Dari Skopur Orchid Loop Kemudian Kalau Data Dia Dari Data Cheat Data Cheat Dapat Dari Zinudu Kemudian Dari Fixer Itu Dia Mas Bisa Langsung Kita Klaim Kemudian Ada Publikasi Kalau Kita Terbit Terbitannya Lsevier Siapapun Yang Dia Ada Doinya Itu Langsung Bisa Kita Klaim Publikasinya Otomatis Masuk Ke Orchid ID Kita Kalau Kita Melakukan Review Di Beberapa Platform Ini Otomatis Review Itu Akan Masuk Ke Jadi Kalau Seperti Kita Masukkan Review Ke Paplon Kita Masukkan Review Ke Jurnalnya Agu Atau F1000 Yang Tadi Yang Jurnal Yang Dishare Sama Pak Juneman Tadi Itu Atau Pirek Of Science Ini Platform Kita Bursa Bursa Reviewer Akademi Karma Ini Juga Sama Bursa Reviewer Kita Kalau Review Di Akademi Karma Dan Break Of Science Ini Kita Bisa Dapat Claim Review Tersebut Masuk Ke Orchid ID Kita Metrik Ini Ada Impact Story Ada Altmetric Ada Kudos Metrik Yang Dimasuk Ini Kalau Misalkan Kita Mau Saingin Ke Impact Story Atau Kita Melihat Rekod Altmetric Kita Itu Mudah Untuk Deteksi Karena Mereka Ini Juga Terintegrasi Dengan Orchid Jadi Orchid Salah Satunya Orchid ID Memudahkan Pendeteksian Daripada Metrik Metrik Terhadap Tarya Kita Makanya Disini Ada Gambaran Antara Orchid ID Dan Metrik Metrik Ini Terintegrasi Bisa Dilihat Di masing-masingnya Baik Robudos Impact Story Atau Altmetric Kita Kembali Ke Link Yang Tadi Kita Back Kalau Funding Kita Back Kalau Bisa Tidak Ketemu Berarti Kita Masukkan Manual Kita Masukkan Manual Manual Langsung Kita Add Manual Kita Masukkan Manual Disini Mulai Dari Funding Type Award Contract Grand Salary Award Untuk Menjelasan Masing-masingnya Misal Award Ini Berarti Dia Merupakan Penghargaan Atau Pembiayaan Yang Sifatnya LPG Itu Tidak Terlalu Dilihat Sifatnya Award Kemudian Ada Kontrak Ini Terkait Dengan Termin Waktu Tertentu Ini Grand Berarti Dia Ada IBA Kemudian Ada Salary Award Yang Memungkinkan Kita Untuk Dapat Bulanan Ini Funding-fending Yang Bisa Kita Masukkan Disini Termasuk Sepertinya Scholarship Itu Juga Bisa Kita Masukkan Dalam Salary Award Atau Dia Dalam Bentuknya Award Itu Scholarship Bisa Kita Masukkan Disini Total Funding Amount Berapa Rupiah Juga Ada Disini Ada IDR Nanti Bisa Langsung Dicek Saja Ada Ini Ada Ada Di atas Tadi Kemudian Ada Tahun Mulai Tahun Berapa Tahun Berapa Funding Agensi Display Name Masukkan Aja Masukkan Aja Agensi Display City Berapa Funding Agensi Display Berarti Di Daerah Mana Jawa Timur Atau Jawa Barat Agensi Display Country Indonesia Grand Nomor Nomor Hibah Tadi Kemudian Ada Grand URL Ini Yang Belum Ada Informasi Ini Baik Kalau Kita Dapat Gimana Restake Itu Kita Nggak Nggak Ada Kayak Gini Gini Ini Atau Gimana Dikti Juga Nggak Ada Gini Gini Grand URL Jadi Kita Nggak Bisa Membuktikan Grand Linknya Secara Live Itu Nggak Ada Kemudian Kita Pilih Di Sini Yang Mana Waktunya 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 Sekitar 5 Menit Lagi Ya Tadi Cepet Cepet Disini Lanjut Kemudian Ada Di Work Work Ini Cukup Lama Ini Banyak Sekali Work Ini Ada Banyak Sekali Pilihan Mulai Dari IRET Base Cross Ini Semuanya Ini Bisa Terintegrasikan Coba Kita Ngelihat Yang Paling Sering Dicoba Itu Adalah Skopus Elsevier Karena Kalau Kita Biasanya Sulitan Dapatkan Untuk Baru Publis Di Jurnal Skopus Satu Gimana Cara Ngelihat Namanya Itu ID Kita Langsung Kita Klik Sikopus Elsevier Kalau Kita Sudah Publis Di Jurnal Skopus Dan Sudah Terindeks Artikel Tersebut Kita Klik Saja Disini Kemudian Kita Cari Nama Kita Dan Kemudian Kita Panggil Tersebut Ke Orchid ID Kita Ini Bisa Akurat Kalau Kita Menuliskannya Nama Disini Sesuai Dengan Nama Kita Yang Sudah Kita Tulis Di Profil Ada Multazam MT Ada MT Multazam Ada Muhammad Tanzi Multazam Semuanya Ditulis Jadi Kalau Yang Muncul Disini Apa Bisa Terafiliasi Bisa Juga Mudah Terdeteksi Kalau Pengikian kita Submit Ke Jurnalnya Itu Memasukkan Orchid ID Kita Ini Kita Klik Kayak Gini Kemudian Kita Next Kemudian Kita Next Lagi Dan Langsung Kita Muncul Pilihan Ini Paper Paper Papernya Yang Terafiliasi Dengan Saya Kemudian Kita Next Saja Kita Next Lagi Masukkan Email Yang Mau Desend Untuk Autor ID Nanti Dikirim Ke Email Tersebut Jadi Meskipun Kita Baru Satu Kita Bisa Mendapatkan Autor ID Itu Dengan Mudah Ya Udah Itu Nanti 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 Sudah Masuk Dan Nanti Akan Muncul Di Autor ID Sebelah Sini Ya Saya Rasa Itu Udah Nanti Untuk Selainnya Bisa Di Explore Di Materi Saya Yang Tadi Yang Ada Di Tutorial Orchid ID Tadi Atau Bisa Dibuka Di File Yang Satunya Yang Ada Link Contoh Yang Yang Desen Lain Yang Memasukkan Atas Nama Saya Ya Udah Kalian Udah Selesai Ada Lain Udah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atau Ke Bajam Abasukkan Tadi An Tadi Terima kasih.